oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama Dedy Orpani channel channelnya tentang kejahat refleksi, totok sarap, akupresur, info kesehatan dan edukasi di kesempatan kali ini saya ingin membahas kemarin-kemarin ya ada seorang bapak bapak kasihan ya dia perutnya kambung ada suatu masalah di kelenjar prostatnya infeksi sudah beberapa kali ke dokter jadi kalau ke air itu ya buang air kecil atau buang air besar sehari sekali atau ini kadang-kadang dua hari sekali jadi kurang si bapak itu minta diterapi dan saya coba untuk diterapi si bapak tersebutnya waktu saya pijati titik kandung kencing saluran kencing dan di atas mata kaki di bagian dalam itu merupakan titik refleksi untuk sembelit ya susah buang air besar susah BAB dan susah kencing titik titik itu saya pijat waktu saya pijat ternyata yang sebelah kanan yang sakit tapi ada masalah ya ada masalah dan yang sebelah kirinya ternyata tidak terasa apa-apa seperti mati rasa saya juga bingung nih akhirnya saya pegang kurutnya di bulu hati ke bawah ya sini ya dari sini saya usap-usap sampai ke sini saya dipijat perutnya seperti ini setelah diurut-urut seperti itu saya berapa menit satu menit kemudian saya pijat lagi yang sebelah yang tadinya mati rasa lalu saya pijat lagi di titik kandung kencing seluruh kencing dan ginjal ya terus di lima jari di atas mata kaki bagian dalam airnya sama merasakan sakit tidak mati rasa lagi lalu saya pijat ya masing-masing titik tersebut 4 titik tersebut sesudah saya ulur di bagian bulu hati ke samping yang tadi saya contohkan Alhamdulillah merasakan sakit dua-duanya dua kakinya di titik-titik tersebut tersebut dan sudah selesai sekitar setengah jam setengah jam lebih lah ya terus tidak beberapa saat kemudian sebab itu langsung bangkit dan langsung ke air langsung kencing Hai hari itu juga beberapa menit kemudian ya langsung ke air Alhamdulillah jadi bapak itu mengalami infeksi infeksi seperti kejar prostat dan perutnya kembung jadi harus rutin di pijat titik reketinnya itu ya tapi juga tidak lupa untuk membuat cepat proses penyembuhan ini ya tidak lupa untuk berubat juga ke ahlinya yaitu ke medis juga ya harus balance jadi harus balan oke sekian informasi ya ya pokoknya sekian informasi dari saya ya tentang pijat refleksi pijat tradisional aku presi rupit tetok sarap titik refleksi dan info kesehatan ke edukasinya juga terima kasih atas perhatiannya semoga informasi ini bermanfaat jadi rupanya channel mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang sempurna dari segi penyampaian jadi rupanya channel mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat selalu selamat menikmati selamat menikmati